Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adelina Di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian gimana caranya untuk memberi pin pada komentar di video kita So kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya Oke sebelum aku lanjut ke videonya, aku mau ngucapin dulu terima kasih banyak Yang udah ngedoain pernikahan aku sama Mas Iqbal Dan mohon maaf banget kalau misalnya kemarinan aku sempet jarang bikin video karena masih hektik lah pindahan dan lain-lain kayak gitu So mulai sekarang aku mau lebih produktif lagi Insya Allah aku bakal sering lagi upload video terkait dengan tutorial-tutorial youtuber pemula atau mungkin tips and trick dan lain-lain Pokoknya yang bermanfaat buat para youtuber pemula Nah jangan pada soft talk, ini adalah background baru aku Jadi selamat tinggal background tembok kuning yang sudah menemani aku satu tahun lebih Yang udah banyak banget kalian suka ganti dong gak backgroundnya gitu-gitu Ya mohon maaf gimana bisa ganti itu tembok kamar saya gitu ya kan Dan sekarang udah baru lagi di kamar aku yang baru So langsung aja aku lanjut ke pembahasannya Nah jadi aku mau cerita dulu kenapa aku bikin cara untuk memberi pin di kolom komentar video kita Karena ini tuh udah banyak banget kalian yang request, banyak banget kalian yang nanyain caranya Jadi selama ini aku nganggep kayak yaudahlah ngasih pin doang mah gampang, cuma kayak gini gitu kan gampang banget Eh ternyata aku salah dong, ternyata ada juga sebagian dari kalian yang belum paham, belum ngerti caranya untuk memberikan pin pada komentar Nah disini aku mau ngejelasin dulu biar kalian nonton video itu mudeng gitu ya Pin komentar tuh apa gitu yang dimaksud sama pin komentar, terus juga fungsinya buat apa Kenapa sih harus dibahas kayak gini-gini pentingnya apa di komentar Youtube So aku bakal kasih tau kalian Jadi kalau pin komentar itu biasanya kalian misalkan mengunjungi channel orang Kalian lihat deh channel orang misalkan di bagian komentar paling atas Itu kayak ada tanda pin Yang artinya sebuah komentar itu di pin Jadi kayak ada satu komentar yang dianggap penting Karena bisa memberikan informasi atau mungkin bisa membantu isi video Supaya yang lain tuh bisa tau Atau mungkin apa ya, hal-hal pokoknya menunjang isi video tersebut Makanya dikasih tanda pin Kenapa dikasih tanda pin? Karena kan namanya kolom komentar ya Dia kan bakal terus ada tuh yang masuk kasih komentar Kalau misalkan gak dikasih pin yang ada Itu komentar yang kita mau kasih informasi pentingnya Bisa tendelam sama komentar yang lain kayak gitu Jadi makanya diberi pin komentar itu supaya Apa yang mau kita sampaikan itu bisa dibaca oleh semua orang Jadi pada saat nge-scroll video kan ke bawah gitu Langsung kolom komentar Dan paling atas itu adalah komentar pinnya Kayak gitu Jadi tujuannya lebih ke yang untuk menandai sesuatu yang penting gitu sih Nah jadi aku itu juga suka menggunakan pin komentar aku sendiri ya kan Jadi sebenernya yang bisa dipin komentar itu bisa dari kita yang punya akun channel sendiri Atau dari komentar orang lain yang mau kita beri pin Nah aku kasih contoh kalau misalkan kenapa sih aku ngasih komentar Komentar aku sendiri aku kasih pin di video aku Misalkan nih aku buat video Apalah misalnya video tutorial atau video apapun gitu Nah menurut aku di video bisa aja aku kelupaan Cantumin informasi lebih gitu kan Nah biasanya kalau description box kan ya ada yang baca ada yang enggak ya kan Tapi kalau kolom komentar Rata-rata tuh 99% pasti akan dibaca Karena biasanya ya netizen plus 62 Itu pada saat nonton video itu sambil ngebacain komentar Ayo ngaku siapa yang kalau sambil nonton video Pasti juga tangannya sambil nge-scroll kan Nah jadi informasi tambahan itu bisa kita tambahkan di kolom komentar Yang kita pin sendiri kayak gitu Misalkan aku juga suka masukin kayak aku bikin Q&A part 1 Nah di kolom komentarnya itu aku tulis Jangan lupa nonton Q&A part 2 kayak gitu Jadi kayak informasi tambahan gitu lah Itu kalau misalkan aku yang memberi pin komentar sendiri Selain yang punya akun channel yang memberi pin komentar dia sendiri Itu juga bisa dilakukan memberi pin itu kepada komentar orang lain Yang komentar di video kita gitu Ngerti nggak misalkan nih aku channel aku lagi buat video Yang aku kasih contoh itu Aku pernah buat kayak DIY masker oatmeal gitu Nah supaya orang-orang itu percaya sama apa yang aku buat Karena emang hasil udah bagus ternyata di kolom komentar Banyak banget temen-temen yang udah nyobain masker oatmeal itu dan berhasil Jadi supaya mendukung video aku Kalau misalkan si masker oatmeal ini bagus Makanya aku kasih pin komentar subscriber aku Yang dia kayak ngasih semacam testimoni gitu lah Kayak misalkan contohnya Oh iya nih aku juga udah pernah coba masker ini beneran bagus banget Langsung hilangin jerawat aku bla 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 Kan kalau misalkan orang lain yang ngomong Karena dia udah mencoba itu kan akan lebih bikin orang yang nonton video aku jadi percaya Oh ternyata si masker oatmeal yang Adelina bikin Ini udah banyak yang coba dan banyak berhasil loh kayak gitu Jadi nggak yang dari kita semua informasi diberikan gitu Tapi juga bisa dari subscriber atau penonton kita yang emang udah mencoba masker tersebut Atau udah mencoba tutorial yang aku kasih Supaya bisa di-share ke orang lain Nah itu sebenernya tujuannya lebih ke apa ya Memberi kepercayaan kepada penonton kita sih Kalau misalkan video yang kita buat itu Memang real Memang ada hasilnya kayak gitu Karena kan orang pasti akan lebih yakin Kalau misalkan ada orang lain yang ngomongin terhadap video tersebut Nah selain manfaat itu tadi Aku tuh juga pernah melihat kayak di beberapa channel gitu Si akun channel atau yang si pemilik video itu Memberi pin pada komentar orang lain yang nyinyir terhadap videonya dia Yang sebenernya menurut aku Nyinyiran si komentar itu Itu nggak tepat banget sama videonya Karena menurut aku videonya tuh bagus gitu loh Nah makanya supaya kayak dikasih pelajaran gitu Sama si pemilik akun Komentarnya tuh orang dikasih pin Supaya diserbu gitu loh Sama netizen lain kan Kalau misalkan Apa sih komentar lo nggak nyambung banget sama isi videonya Kayak gitu-gitulah Intinya lebih ke yang Hal Agak sedikit negatif sih menurut aku Karena kan Ya nggak seharusnya kayak gitu Cuma kan yaudah Cara orang beda-beda Mungkin dengan dia memberi pin Pada komentar orang tersebut tadi Si orang itu kayak bisa sadar gitu loh Kalau misalkan Oh oke nextnya Gue kalau mau kayak komentar Harus berhati-hati lagi Kayak gitu lah Itu ambil positif tingginya aja Kayak gitu sih Tapi menurut aku Yang paling penting Kalau untuk pin komentar itu Lebih kepada untuk menunjang Informasi yang ada di video kita So gimana caranya Untuk memberi pin pada komentar di video kita Langsung aja lanjut ke tutorialnya Nah cara pinnya Aku ini menggunakan aplikasi youtube studio Kalian bisa installnya di playstore Langsung aja kalian klik Menu yang videos Buat ngeliat video-video kalian Yang udah kalian upload Nah terus sekiranya Ada komentar yang pengen kalian pin Tinggal di klik aja Di video yang mana Misalkan aku pengen Ngepin komentar di salah satu Video aku yang paling atas Itu yang bahaya nonton Video punya sendiri Aku klik Langsung aja scroll ke Bawah untuk melihat komentar-komentarnya Nah ini adalah komentar-komentar Yang ada di video aku Yang tadi udah aku klik Yang bahaya nonton video sendiri Nah kan ada notifikasi di youtube ya Kalau misalkan ada yang komen masuk gitu Aku tuh sempat melihat Ada komentar yang menurut aku Bisa menunjang video yang aku Upload ini ya Tentang bahaya nonton video sendiri Ini aku scroll-scroll aja Aku sambil nyari Komentarnya yang mana Nah ini dia Komentar yang menurut aku Penting yang bisa mendukung Isi video aku Yang bahaya nonton video sendiri Di paling atas Itu ada dari Akun channel Crush Gaming HD Dia kasih komentar Saya baru sadar Ternyata kalau nonton video sendiri Nggak nambah views Saya udah sering Kenapa Waktu tayangnya Masih segitu aja Nah ini kan komentar Yang menurut aku Bisa mendukung Isi video aku Kalau misalkan Kita jangan sampai nonton video sendiri kan Karena nanti bisa disuspend Nah hal ini didukung Sama pengalamannya dia Kalau dia tuh udah sering banget Nonton videonya sendiri Yang ternyata Nggak ngefek apa-apa Viewsnya nggak nambah Dan jam tayangnya pun Nggak nambah Ini penting banget Karena apalagi buat kalian Youtuber pemula Yang masih mengumpulkan Waktu jam tayang Jadi kalau nonton video sendiri Tuh nggak akan nambah jam tayang Nah ini aku anggap penting Jadi langsung aja Aku klik yang titik 3 Di komentarnya dia Dan aku pilih pin If you already pin a comment This will be replaced Langsung aja Aku pilih yang pin Nah udah deh Nanti komentarnya dia Langsung berada di paling atas Pada saat orang-orang Baru nonton video aku Tuh kan Langsung ada di paling atas Ada tulisannya Pin by Hieronisa Adlina Jadi orang-orang yang buka video aku Langsung bisa ngeliat Komentar paling atas tuh ini Yang aku artikan Ini tuh penting Kayak gitu Yap itu dia tadi Adalah tutorial Atau cara Untuk memberi pin Pada komentar Di video kita Semoga video kali ini Bermanfaat ya Jangan lupa buat Like this video Subscribe dan comment Dan share Seluruh social media Yang kalian punya See you on my next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax